Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi di channel ini Jadi di video kali ini Saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara Membuat alarm di laptop Maupun pc ya teman-teman semua Nah jadi Teman-teman semua sudah mengetahui Fungsi dari alarm yaitu sebagai pengingat Mungkin teman-teman ada Suatu acara Atau suatu kegiatan Yang teman-teman butuh untuk diingatkan Tidak hanya di HP teman-teman semua Melainkan kita di laptop pun juga bisa Membuat alarm Nah bagaimana cara membuatnya silahkan teman-teman Ikuti tutorial ini Dari awal sampai akhir Oke ya langsung saja kita mulai Tapi mungkin bagi teman-teman Yang baru menemukan channel Saya ini silahkan teman-teman Klik tombol subscribe dan nyalakan Notifikasinya Agar teman-teman semua mendapatkan update Terbaru video di channel ini Oke teman-teman langsung saja Untuk mempermudah teman-teman langsung saja Pergi ke search atau pencarian ini Kemudian teman-teman ketikan alarm Nah seperti ini Setelah itu teman-teman pilih Ketemu alarms and clock Teman-teman klik Nah akan muncul seperti ini Kemudian teman-teman Kalau belum ke menu alarm Silahkan teman-teman klik Menu bagian alarm Kemudian untuk mengedit atau membuatnya Silahkan teman-teman klik disini Edit alarm Klik bebas Nah muncul seperti ini Ini untuk menentukan waktunya Kapan pukul berapa alarmnya akan berbunyi Seperti itu Ini untuk mengatur Menitnya ya teman-teman Nah seperti itu Berarti pukul 15 lewat 17 Kemudian disini Ini adalah alarm name Silahkan teman-teman mungkin ada acara ya Mungkin acara rapat Seperti itu Kemudian Disini ada repeat alarm Repeat alarm itu Untuk alarm ini Akan berbunyi Di setiap hari apa Teman-teman bisa tentukan Mau setiap hari Atau Khusus di hari-hari tertentu Fungsinya agar teman-teman Tidak men-setting alarm ini ulang Dia akan otomatis merepeat Pada waktu yang sama Di hari yang sama Nah Contoh kalau memang semua Tinggal teman-teman Kalau yang putih ini Berarti dia tidak Diaktifkan ya Kalau kita tidak pilih repeat Seperti ini Nah ini yang warna biru Berarti diaktifkan Kalau ingin semua hari Tinggal dihidupkan semua Kalau ingin dipilih Tinggal di Klik saja Sampai berwarna putih Nah kemudian Di sini ada Musik ya Yaitu Musik dari alarmnya Bisa teman-teman Sesuaikan Di sini terbatas Sudah cukup lah ya Kalau sudah ya Tinggal play list saja Kemudian Di sini ada Snow size time Ini fungsinya Untuk Waktu tidurnya Contoh Berbunyi sekarang Nah Berapa menit lagi Alarm ini akan berbunyi Seperti itu ya Teman-teman Nah kemudian Kalau sudah selesai Di sini bisa teman-teman Tentukan Kalau sudah selesai Untuk menyimpannya Tinggal klik save Nah Seperti ini Jadi dia akan terbentuk Jangan lupa Ininya dihidupkan Button alarmnya Oke Nah jadi itu teman-teman Kalau ingin Tambah lagi Tinggal add alarm ya Nah Seperti itu Pilih add alarm Untuk menambahkan Nanti bisa banyak alarm Sama dengan di laptop Eh sama dengan di ap Oke teman-teman Mungkin Itu saja Yang dapat saya berikan Di tutorial kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Like, Comment, dan subscribe Sampai jumpa Di pertemuan kita Selanjutnya